Pulo Sari adalah sebuah desa di sebelah selatan Kabupaten Pemalang. Daerah yang terletak di kaki Gunung Selamat ini memiliki pemandangan dan kekayaan alam luar biasa. Salah satunya yakni hasil perkebunan berupa tanaman kopi. Hasil kopi yang melimpah belum sepenuhnya dikelola secara maksimal oleh masyarakat setempat agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Persoalan inilah yang menggugah uling luha untuk mengembangkannya. Berasal dari keluarga kurang mampu, tidak menyurutkan tekadnya merintis dan membangun usaha. Ia mencari cara bagaimana minci kopi ini dapat diolah dan mampu menopang hidupnya tanpa harus bekerja merantau di luar kota. Sukses di tanah kelahiran sendiri menjadi impiannya sejak dini. Inilah kisahnya dalam cerita seruput kopi di Pulau Sari. Keterbatasan modal dan keahlian menjadi dilema tersendiri bagi pemuda satu ini. Keraguan dan kegelisahan adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Namun hati kecilnya selalu meyakini kopi yang ia gemari memiliki segudang potensi. Tidak ada salahnya untuk mencoba, tidak ada salahnya untuk memulai. Saya ingin usaha, saya ingin memiliki warung kopi. Apa modal ini? Apa modal ini? Apa modal ini? Urungan. Urungan. Kita berkait dengan terbatas. Terus? Saya ingin mengandang hidup. Saya ingin mengandang hidup. Saya ingin mengambil hidup. Saya ingin mengandang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Ketakutan akan menghadapi kegagalan hingga menimbulkan kekecewaan adalah momok yang tidak mudah dilepaskan. Gundah Gulana menyelimuti dirinya. Serasa kepalanya penuh dengan tanda tanya, harus mulai dari mana? Pengalaman usaha belum nyata, sementara pengetahuan dan keterampilan pun tak ada. Mencari inspirasi dari seruput kopi, barangkali ide itu ditemui. Keberuntungan bukanlah dinanti, melainkan diciptakan. Untuk itulah setiap peluang diupayakan, agar keberuntungan itu segera datang. Hingga pada suatu hari, secercah harapan muncul dari balik gawai komunikasi. Pendaftaran peserta pelatihan barista telah dibuka. Mungkin ini menjadi jawabannya. Matanya mulai bersinar serah, senyumnya perlahan merekah. Pertanda semesta datang membawa berkah. Kesempatan ini tidak disiasiakan begitu saja. Ia bergegas menuju ke kota yang jauh dari kampung halamanya. Mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik di PKBM Putra Bangsa. Setelah melalui seleksi dan wawancara, ia dinyatakan lolos sebagai peserta program pendidikan kecakapan wira usaha. Dengan doa dan dukungan dari kedua orang tuanya, ia berangkat dengan penuh sukacita. Lebih dari 50 km jarak yang harus ia tempuh menuju ke kawah Chandra Dimuka. Menjadi satu dari 25 orang yang berkesempatan belajar program pelatihan barista. Berbagai materi ia dapatkan. Mulai dari pengenalan tentang kopi, proses penanaman, proses pasca panen, pengolahan biji kopi, hingga siap dikonsumsi. Pengetahuan tentang mesin kopi dan alat-alat barista ia pelajari. Praktek keterampilan meraci kopi ia lakoni. Mulai dari tahap penyeduhan kopi dengan berbagai macam cara yang dapat menciptakan segudang varian rasa. Tak sampai di situ, ia pun belajar tentang manajemen pengelolaan usaha, dasar-dasar pemasaran, branding produk, penyajian dan pengemasan, serta mendapat banyak motivasi dalam mengembangkan potensi diri. Menempuh puluhan kilometer setiap hari, tak elak harus ia lakoni. Kegerahan, debu yang peterbangan, hingga mogok di tengah jalan menjadi cerita tersendiri. Lelah sudah barang tentu ia rasakan. Kehujanan di jalan seringkali tak dapat dihindarkan. Perut keroncongan disertai kehabisan ongkos di jalan telah menjadi hiasan dari setiap perjuangan. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkan setiap keinginan. Demikianlah sabda itu berbunyi. Selain pembelajaran praktek dan teori, peserta program pendidikan kecakapan wira usaha wajib mengikuti permagangan sebagai bekal pengalaman kerja sebelum merintis usaha. Tak sampai di situ, membuat sebuah inovasi produk serta perencanaan usaha harus ia lakukan sebagai salah satu syarat kelulusan program. Tak terasa, 250 jam pelajaran sudah dilewati. Tahap demi tahap pembelajaran telah ia lalui. Bersama rekan sebaya, hasil program pendidikan wajib dievaluasi. Hari wisodapun telah tiba, suatu momentum sakral yang begitu istimewa. Pertanda peserta didik telah layak menyandang gelarnya sebagai lulusan program pendidikan kecakapan wira usaha. Pemeran! 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 Tak cukup ilmu dan keterampilan yang lembaga berikan. Bantuan sarana-prasarana untuk merintis usaha baru pun ia dapatkan. Salah satu keterampilan yang dikembangkan melalui PKD Putra Bangsa ini berhasil melatih 20 anak muda untuk memiliki sikap kemandirian berwira usaha dengan kemampuan barista. pelatihan dilakukan selama 3 bulan dengan matrih 200 kali pembelajaran. Selain pelatihan, para peserta juga dibekali modal peralatan untuk berwira usaha barista. Selamat ya, Mas. Ini bantuan untuk kelompok. Selamat berwira usaha. Semoga menjadi berwira usaha sukses dan bisa untuk menjadi modal dalam berwira usaha Tiba saatnya ilmu itu harus dipraktekan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan selama pelatihan, ia pun mulai membuka usahanya bersama kawan. Berkat kesabaran dan kegigihannya menjalani usaha serta konsistensi dalam berinovasi menjadikan gedai itu dengan perlahan namang pasti mulai dikenal dengan sebutan poskobi. Tak lelah mengasah keterampilan yang dimiliki, tidak berhenti untuk terus belajar mengembangkan potensi diri. Keseriusan dalam penerapan strategi pengelolaan telah membawa rintisan itu semakin tumbuh dan berkembang yang mendatangkan banyak pelanggan. Berani mengambil resiko untuk meninggalkan zona nyaman adalah sebuah hal yang wajib bagi siapa saja yang menginginkan kesuksesan. Alhasil, sepetak warung kopi ia sulap menjadi kedai dengan konsep milenial yang lebih nyaman dan kekinian. serta semakin diminati untuk tempat tongkrongan. Tidak hanya bagi masyarakat sekitar, melainkan orang-orang dari luar wilayah pedesaan. Didukung dengan udara yang sejuk dengan nuansa pegunungan, tidak salah jika olahan kopi menjadi produk penggulan. Setiap perjuangan sudah barang tentu membutuhkan pengorbanan. Materi, tenaga, waktu, dan pikiran tak elak harus dicurahkan. Kegigihannya dalam belajar serta tekat yang kuat untuk menampak masa depan telah mengantarkannya menjadi seorang wira usahawan. Meskipun sederhana yang ia lakukan, tak bisa lagi disebut karyawan. Patutlah ia dipanggil Tuhan. Tidak hanya mampu mengubah angan-angan menjadi sebuah kenyataan, namun juga dapat berdikari di kampung halaman. Benar orang bijak mengatakan, sebaik-baiknya ide adalah ide yang dilakukan. Seruput kopi di Pulau Sari membawa sejuta cerita dan inspirasi. selamat menikmati. Terima kasih. Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media